Nyaluran bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin terdampak wabah virus corona di kembangan Joglo, Jakarta Barat tidak disalurkan langsung ke rumah-rumah. Warga diminta berkumpul dan mengantre dengan membawa kartu keluarga. Paket bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin terdampak virus corona sudah disalurkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke setiap kelurahan untuk dibagikan ke setiap warga. Salah satunya ada di RT12 Jalan Lapangan Merah, Kembangan, Joglo, Jakarta Barat. Berbeda dengan tempat lain, pembagian sembako di sini tidak disalurkan ke rumah-rumah. Warga justru diminta mengantre dengan membawa kartu keluarga, namun dengan tetap melaksanakan protokol COVID-19, yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Warga yang mengantre juga diwajibkan menggunakan masker dan harus mencuci tangan sebelum didata dan menerima paket sembako. Metode ini sengaja dilakukan agar semua warga yang menerima bantuan sesuai data yang dimiliki RT setempat. Warga yang datang tak hanya mengantre sembako, pengurus Karang Taruna juga mengedukasi mereka untuk tetap di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Agar kita sambil memberikan penyeluhan untuk warga terhadap tindakan untuk tetap di rumah saja. Apabila kita mengantarkan keluarga satu persatu, adinya ingin seperti itu, tapi lebih baik dan lebih efektif sambil diberi pengertian ke warga-warga satu persatu jadi lebih baik. Bantuan sembako tak hanya diberikan kepada warga yang memiliki KTP DKI. Warga pedatang yang statusnya mengontrak di lingkungan RT setempat juga mendapatkan bantuan, dengan tambahan sumbangan dari pagu yuban setempat. Sembako yang ada cukup dibagikan ke 200 kepala keluarga penerima. Edo Haripurnawan, JawaPosTV